Halo BDikers Sebagai salah satu negara maritim di ASEAN, Malaysia mempunyai pertahanan militer yang disebut Angkatan Laut Kerajaan Malaysia Atau lebih jelasnya, Tentara Laut Diraja Malaysia yang disingkat TLDM TLDM sendiri merupakan cabang angkatan tentara Malaysia yang menjaga perairan pantai dan teritorial, kepentingan strategis, zona ekonomi eksklusif, pulau-pulau teritorial, dan melawan tindak kejahatan di Laut Negeri Jiran Saat ini, TLDM menempati posisi ketiga sebagai angkatan laut terbesar di kawasan Asia Tenggara Menjadi TLDM tidaklah mudah, karena Laut Malaysia sangatlah luas Boleh dikatakan, dua kali lipat dari luas daratannya, yakni 603.210 km persegi Angkatan Laut Kerajaan Malaysia sekarang dipimpin oleh Panglima Tentara Laut Laksamana Tan Sri Mohd Reza bin Mohzani Malaysia juga memiliki 14.000 personil dan pasukan khusus yang diberi nama Paskal atau pasukan khas laut Serta memiliki moto ke depan yaitu Sedia Berkorban Kapal perang TLDM yang semuanya masih aktif diberi nama Awalan KD yang merupakan singkatan dari Kapal Diraja Nah, untuk kapal selam, Malaysia cukup terlambat dalam melengkapi pertahanan kerajaan Malaysia khususnya di bawah laut Tapi sekarang, negara tetangga kita ini telah memiliki dua kapal selam kelas Corvin Dimana pada 5 Juni tahun 2002, TLDM memesan kapal ini dengan kontrak pembelian sebesar 1,04 miliar euro Atau setara 4,78 miliar ringgit Malaysia pada saat itu Barulah di tahun 2007, Malaysia mendatangkan kapal buatan Perancis ini Yang diberi nama KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Abdul Razak Corvin memiliki panjang 67,5 meter Dengan kecepatan mencapai 20 knot atau setara 37 km per jam saat menyelam Dan 12 knot atau 22 km per jam saat di permukaan laut Di dalam kapal juga, ditenagai dengan dua mesin diesel 1.250 kW Sebagai mesin utama berjenis 2 SEM Peelstick, 12 PA-4 200 SM DS diesel Dan 1 Geomon Industri Motor bertenaga 4.700 tenaga kuda Dan dipersenjatai dengan 6 tabung torpedo 21 inci serta rudal X-Socket Pada saat menyelam, ia mampu turun ke dasar laut hingga kedalaman 300 meter Di permukaan, bobotnya seberat 1.550 ton Dan saat menyelam, sebesar 1.850 ton Skorpine hanya bisa dioperasikan dengan awak kapal sebanyak 31 orang Tapi pada 3 September 2009 lalu Naas kapal ini mengalami kerusakan vital yang membuat Skorpine tak bisa menyelam Setelah menempuh perjalanan selama 54 hari dari Perancis Sontak saja, Kementerian Pertahanan Malaysia memprotes pihak Perancis Kenapa kapal selam barunya tak bisa menyelam Padahal barang baru saja didetangkan dari Perancis Dan bisa menyelam saat di uji coba di sana Tapi, di tahun 2014, kapal selam ini telah beroperasi sebagaimana mestinya Kini kedua kapal selam TLDM itu ditempatkan di pangkalan Teluk Sepanggar Untuk menguasai wilayah perairan Malaysia Di Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Laut Sulawesi Oke dari Malaysia, sekarang kita beralih ke tanah air Negara Indonesia sendiri telah membentuk pasukan laut yang diberi nama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang disingkat TNIAL Sejak 10 November 1945 lalu Kekuatan TNIAL terbagi atas 3 komando Yaitu Komando Armada atau Kuarmada Komando Lintas Laut Militer yang disingkat Kolinlamil Dan Kors Marinir Republik Indonesia atau Kormar RI Yang juga memiliki satuan khusus yang diberi nama Denjaka Atau Detasemen Jala Mangkara Kini, TNIAL dipimpin oleh Laksamana Yudo Margono Seorang kepala staf Angkatan Laut Yang menjadi pemimpin tertinggi di markas besar Angkatan Laut TNIAL memiliki moto yang diambil dari bahasa Sansekerta Yaitu Jalaspewa Jayamahe Artinya, justru di laut kita jaya Ngomongin kapal selam dari Indonesia Tentunya kita teringat dengan hilangnya KRI Nagala 402 Dengan 53 awak kapal yang ikut tenggelam Di perairan utara Pulau Bali KRI Nagala 402 merupakan kapal selam pertama Indonesia Yang dibuat oleh Jerman di tahun 1977 Beratnya mencapai 1.395 ton ini Dan mampu bergerak di atas permukaan laut Dengan kecepatan 21,5 not Atau 39,8 km per jam Kecanggihan yang dimiliki KRI Nagala 402 Adalah 14 buah torpedo 21 inci Dengan ukuran 533 mm Di dalam 8 tabu Kapal ini juga berkemampuan untuk menyelam Hingga kedalaman 250 meter Di bawah permukaan laut Hingga 3 bulan lamanya Sampai sekarang, KRI Nagala 402 Masih dalam pencarian Kini Indonesia hanya memiliki 4 kapal selam Setelah kepergian Nagala 402 Apa saja kah itu? Yang pertama, KRI Alugoro 405 Kapal selam ini merupakan salah satu kebanggaan dari negara kita Karena dibuat oleh anak negeri kita sendiri Yaitu PT PAL Indonesia Yang bekerja sama dengan Daewa Shipbuilding dan Marine Engineering asal Korea Selatan Konsepnya hampir mirip dengan KRI Nagala 402 KRI Alugoro 405 Mempunyai laju kecepatan 21 knot Di bawah permukaan laut Dan mampu menyelam sedalam 310,8 setelah diuji di perairan utara Pulau Bali Ketika beberapa waktu lalu Saat dioperasikan, kapal ini sanggup menyelam di bawah air Selama 50 hari dan menampung sebanyak 40 kru Kedua, KRI Arda Dedali 404 Sama dengan sebelumnya KRI Arda Dedali 404 Merupakan salah satu hasil kerja sama Indonesia Dengan Korea Selatan juga Bobot mencapai 1.400 ton Dan berkecepatan 21 knot Atau setara 38,9 km per jam Di bawah permukaan air Mirip seperti saudaranya KRI Alugoro 405 Kapal selam buatan anak negeri ini Berkemampuan meluncurkan torpedo 533 mm Tak hanya itu Kapal Arda Dedali 404 juga dilengkapi dengan Latest Combat System Inhase Operating System Non-Hull Penetrating Mass Dan akomodasi yang nyaman Dan yang ketiga KRI Nagapasa 403 Kapal ini tiba di Indonesia pada tahun 2017 lalu di Surabaya Yang didatangkan langsung dari Korea Selatan Kapal seberat 14.000 ton Dan panjang 61,3 meter Serta diameter 6,2 meter ini Mempunyai 8 peluncur torpedo Yang mampu meluncur sampai 50 km Dengan kecepatan 50 knot Atau 92,6 km per jam Kecepatan maksimal dari KRI Nagapasa 403 Mencapai 21 knot Dan mampu menjelajah hingga 18.000 km Rupanya, kecanggihan kapal selam Nagapasa 403 ini Sejalan dengan biayanya yaitu 4,5 triliun rupiah Wow, fantastis ya bedikers Selanjutnya, ada KRI Chakra 401 Kapal ini juga dibuat oleh Jerman Sama dengan KRI Nagala 402 KRI Chakra 401 adalah kapal selam Yang memiliki 4 mesin diesel MTU-12V493 AZ-80 GA-31L Dengan daya 1,8 MW 4 alternator Siemens dengan daya 2.300 HP Dan 1 motor Siemens dengan daya 3,4 MW Penggerak poros tugas KRI Chakra 401 memiliki radar pencari permukaan Thompson CSF Calypso Yang mengoperasikan I-Band Sonar suite mencakup Atlas Electronic CCU-32 Yang dipasang di lambung kapal Yang aktif mencari penyerang Menggunakan sonar dan aray sonar sayang Tak cuma itu Ia dipersenjitai dengan 8 tabung torpedo 533 mm Dan dapat membawa hingga 14 torpedo 8-inci suit Torpedo service Dan underwater 21 inci Yang diproduksi oleh Atlas Electronic Di permukaan laut Kapal selam ini mampu melesat dengan kecepatan 11 knot Atau setara 20 km per jam Namun di dalam air Kapal selam semilistrik ini Dapat dioperasikan dengan kecepatan 21,5 knot Atau setara 39,8 km per jam Dan bisa bertahan di dalam air selama 50 hari Kapal dengan usia lebih dari 40 tahun ini Memiliki daya jelajah maksimum 8.200 mil laut Atau sejauh 15.200 km Dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam Terakhir ada kabar yang cukup penting nih BDG Belakangan beredar kabar Kalau Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Ingin mendatangkan kapal asal Perancis Yaitu Ria Quello Kapal selam ini menyerupai dengan milik Skorpin Malaysia Tapi kapal ini memiliki varian baru dan terdepan Apakah menurutmu Prabowo dapat mendatangkan kapal selam ini? Komen di bawah ya BDG Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!